Diduga telah melakukan aksi penipuan dengan modus menjadi sales sembako, seorang pria nekat mengembalikan uang hasil penipuannya kepada pemilik toko. Dari pengakuan pria tersebut, ia nekat mengembalikan uang hasil curiannya lantaran tindakannya itu takut dilaporkan ke polisi. Aksi yang sempat meresahkan warga itu terjadi di Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Hanya bermodalkan nota dan produk sembako, seorang pria yang mengaku sebagai sales sembako berhasil mengelabui beberapa pemilik toko yang ada di Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Dengan iming-iming harga di bawah pasaran dan bisa dicicil, pelaku berhasil memperdaya korbannya hingga tertipu ratusan ribu rupiah. Nurul Ratnawati, salah satu pemilik toko kelontong mengaku sudah terperdaya oleh seorang pria yang mengaku sales sembako. Nurul tidak menyangka jika toko miliknya yang berada di Dusun Nganjukan, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Banyuwangi ini bakal menjadi incaran modus penipuan sales gadungan itu. Bahkan, uang senilai 420 ribu rupiah yang rencananya digunakan untuk menambah modal isi toko itu pun raib di gondol pelaku. Terus saya buru-buru nemuin anak saya di kamar tadi yang tak tinggal habis mandi tadi, takut jatuh. Orangnya sudah pergi, membawa uang 350 ribu sama 50 ribu, bilang gini, tunggu dulu, tunggu ya mbak, habis ini barangnya dikirim 15 menit lagi gitu. Udah, orangnya pergi. Nasib apes serupa juga hampir menimpa toko milik Joko Irawan, yang letaknya hanya berjarak 100 meter dari toko milik Nurul. Berbeda dengan Nurul, Joko tidak sampai termakan bujuk rayu pelaku meski diiming-imingi harga miring dan bisa diangsur. Lantaran sempat menaruh curiga, anak perempuan Joko sempat memotret pelaku yang ternyata memiliki kesamaan ciri dengan pelaku yang beraksi di toko milik Nurul. Pria itu memiliki ciri-ciri tubuh tegap, memakai kemeja lengan panjang dengan setelan celana jeans, serta mengendarai Honda Vario warna putih kombinasi biru. Sama anak saya sempat curiga, karena waktu itu bersamaan dengan sales rokok juga, dia menawarkan rokok, akhirnya dia pergi. Nota gas LPG seharga Rp175 plus isinya, terus dia menawarkan rokok, sabun, seperti itu. Cuman kita punya sales sendiri, jadi kita nggak ngambil waktu itu. Karena barang belum ada, beliau minta uang, jadi kita hati-hati seperti itu. Lantaran fotonya takut disebarluaskan dan dilaporkan ke polisi, akhirnya pelaku pun memberanikan diri untuk mengembalikan uang hasil kejahatannya itu. Pelaku penipuan akhirnya mengembalikan uang senilai Rp400.000 kepada Nurul Ratnawati. Proses pengembalian uang itu pun berlangsung cukup singkat. Uang itu diberikan kepada nenek korban, karena Ratnawati sedang tidak berada di rumah. Mengembalikan uangnya sekitar tanggal 2. Tanggal 2, itu kepada siapa mbak ngembalikan? Dititipkan sama nenek saya, uangnya waktu itu, waktu itu saya juga mau. Jadi dititipkan sama nenek, dia bilang, katanya, ya minta maaf sama sekalian mau nitipin tabung gas, totalnya 2 tabung. Tapi nenek saya nggak mau, karena bilang mbak Nurunya nggak ada di rumah. Mbak Nurunya nggak pesan tabung gas, gitu. Tapi orangnya sudah nitipin uangnya ke nenek saya. Dari Banyuangim, Muhammad Hasbi, Nasional TV, melaporkan.